Putra, apakah benar SK Pembekuan PSSI akan dicabut hari ini? Ya Maria, memang beberapa saat yang lalu sekitar 30 menit yang lalu Deputi 4 Kemenpora Gatot SD Wabrotos sekaligus juru bicara dari Kemenpora melakukan konferensi pers terkait SK Pembekuan pencabutan dari PSSI ini. Memang SK Pembekuan belum dilakukan karena memang ini masih menunggu kepastian dari Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang draftnya sendiri sudah diterima oleh dari Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. SK Pembekuan ini memang disenyalir kuat akan dilakukan pada hari ini dan tepatnya pada rapat paripurna di Istana Presiden pada malam nanti. Namun ini masih belum dapat dipastikan secara pasti dan berikut adalah pernyataan dari Gatot SD Wabrotos laku juru bicara Kemenpora. Bahwasannya tentu saja Viva tidak akan mungkin mencabut suspension, mencabut sanksinya kepada Indonesia kalau Pembekuan itu belum dicabut. Nah kami sendiri di Kemenpora sudah mempersiapkan draft rencana pencabutan itu sejak waktu itu ada pemberitaan pada saat Presiden menerima Pak Yusuf Kala, Pak Pres, Pak Menpora, Pak Imam Nahrawi dan Ketua Komite Adhok. Ya Maria memang pencabutan SK Pembekuan dari PSSI ini masih ditunggu oleh sejumlah insan sepak bola khususnya para pemain sepak bola dan perangkat dari sepak bola karena memang pembekuan PSSI ini sudah berlangsung lebih dari satu tahun dan tetap menunggu adanya reformasi tata kelola dari sepak bola. Maria kembali ke studio. Ya betul sekali itulah yang kita harapkan agar sepak bola tanah air kembali bergelia. Terima kasih Putra Adhitu untuk informasinya langsung dari Kemenpora.